Mawur jangkemil, singgenang ini loh, tak kok iwangi mbak singgenang ini jawabannya, kok isok disauri sikile mambu ee, lelah sekondo tuh, sak durungi budal aku mau cok makan kelemang gudong kecubung Hola netizen yang tercinta, Keisha Lefronka tengah menjadi perbincangan hangat, bukan karena prestasi, melainkan sikapnya yang dinilai tidak beretika saat sedang podcast dengan Marlo Ernesto Buntut dari kritik pedas yang ia terima, kini akun Instagram Keisha dikabarkan hilang, bahkan namanya disebut-sebut menjadi trending topic di Twitter Semua berawal dari viralnya potongan video podcast Keisha dan Marlo di Volix Media Dalam acara podcast tersebut, banyak yang menilai etitude Keisha dalam menjawab pertanyaan Marlo kurang bagus Dalam potongan video yang beredar, tidak jelas apa yang ditanyakan Marlo, namun Marlo bertanya sebuah acara yang pernah ditonton Keisha Bukannya menjawab secara jelas dan benar, Keisha hanya memberikan jawaban singkat, sembari bergumam Yang membuat Marlo tidak paham maksud dari gumam yang dilakukan Keisha Pertanyaan Keisha ke Marlo pun membuat dirinya dianggap netizen yang budiman tidak menghargai Marlo sebagai host pada saat itu Tidak berhenti di situ, dari potongan video yang beredar juga memperlihatkan Keisha masih terus menimpali jawaban dari Marlo Dengan jawaban yang menurut netizen yang berbakti, menunjukkan sikap kurang respect Tidak hanya akun Instagram Keisha, video podcast Marlo dengan Keisha di Youtube pun sudah tidak ada setelah ramai kritikan soal sikap dari Keisha selama jalannya podcast Meski begitu, potongan-potongan video keduanya nampak masih beredar di media sosial Dalam potongan video yang beredar, Keisha menyebut podcast bareng Marlo tidak berbobot Karena dipersilakan pergi duluan sebelum perbincangan ditutup Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Gue mau bahas terkait berita yang lagi happening banget di FAP TikTok sekarang nih Video-video yang beredar tentang podcast yang dilakuin sama Bang Marlo Dengan arah sumbernya, yaitu salah satu jebolan Indonesian Idol ya Diva wannabe ini Tapi pertama-tama gue mau appreciate dulu Bang Marlo Yang menurut gue dia keren banget Dia bisa handle situation, handle emosional dia di podcast itu Sampai dia bisa gitu, gak ketrigger dengan anak ini yang menurut gue super bad manner ya Bad attitude Bang Marlo bisa tetep trying to be nice, to this kid Karena kalau gue jujur aja Kalau gue yang jadi host di podcast itu Kayaknya gue udah gak bisa handle dan gue udah walk out duluan sebelum syutingnya kelar sih Pasti, karena ini super duper annoying nih Ini anak ini bener-bener Ya, coba aja lah kalian tonton videonya ya Kalau gue to be honest, belum nonton secara full video aslinya di Youtube Karena memang udah di takedown juga Tapi gue udah coba tonton potongan-potongan videonya yang ada di TikTok Dan itu udah dari awal sampe akhir sih setelah gue sambung-sambungin Dan menurut gue Nih anak Aduh, sorry tuh saya kampungan banget ya cuy Kayak gak punya manner, gak punya attitude Gak bisa menghargai dengan siapa dia berbicara gitu Maksud gue kayak sejelek-jeleknya sifat lu nih ya di kehidupan nyata At least, lu kan udah paham industri hiburan ya At least waktu lagi syuting yang beberapa menit itu doang Lu bisa lah pencitraan-pencitraan dikit Lu ngebangun personal branding lu biar tetap bagus di mata audiens lu Karena lu untuk survive di industri hiburan ini kan Lu harus terlihat baik dan menyenangkan kan Ya gak di industri hiburan doang sih Maksudnya di semua industri juga lu harus punya good attitude dan manner Tapi sorry tuh saya lu kampungan banget sih Mungkin menurut lu keren dan asik kali ya begitu Oke guys, tanggapan kalian di kolom komentar Bye Hmm, gue gak tau si terms and condition bikin podcast itu kayak gimana Tapi kalo gue jadi cash ya Saat gue udah ngerasa si Marlo nih kayaknya gak asik dan gue sakit hati banget sama dia Gue bakal terus terang ke Marlo untuk menolak bikin podcast Dan kalo emang udah terlanjur nih, udah direkam dan kita udah bikin podcast Tapi gue ngerasa kayaknya gue ngebawainnya kurang baik Atau gue ngerasa kayaknya gue tuh masih ada hard feeling lah sama Marlo Gue bakal bilang ke Marlo untuk gak ngepost videonya sama sekali Kalo tuh video udah sampe kepost Berarti si orang yang bikin podcast ini ngerasa gak ada yang salah dari video itu Gak tau motifnya untuk apa Untuk sekedar ngelucu aja Atau emang sifatnya yang seperti itu Tapi honestly menurut gue pribadi Cashnya emang disrespectful banget Dan sebagai public figure Emang gak ada salahnya kita belajar lagi Gimana sih cara ngomong yang bener Gimana sih cara ngebranding diri ya walaupun fake-fake dikit Tapi yang penting branding kita sebagai public figure itu bagus dan baik di mata netizen Atau di mata masyarakat Ini kayak nanya, Kesha kenapa lagi nih? Kesha kenapa lagi? Tuh kan Kesha Lefronka, jebolan Indonesian Idol tahun 2019 Barangannya sifat ya Raleodram Halini Dan jebolan Indonesian Idol tahun 2019 itu penyanyinya Lima besar itu cukup terkenal semua Lagi rame banget, kemarin di Twitter juga sempet viral tuh ya tagarnya Jadi Kesha Lefronka dulu pernah skandal Yaitu dia pernah nyanyi lagunya sendiri Tapi suaranya fales Sekarang skandalnya yaitu dia di podcastnya Marlo Tapi bad itu tuh, kata netizen Beberapa cuplikan video ini kemarin sempet viral Dan pada akhirnya di-tagdown sama pihak Marlo sendiri di channel YouTube Polix Yang IG Kesha sendiri itu sekarang udah gak ada Aku juga belum nonton fullnya Cuma aku nontonin beberapa cuplikan dari TikTok dan Twitter Itu kronologinya dari awal pembukaan video itu udah gak enak banget vibe-nya dari Kesha sendiri Jadi dari awal video sebenernya Marlo itu sudah menyapa Kesha ini cukup ramah Tapi si Kesha ini menjawab dengan ketus dan langsung ngomongin soal anak kabupaten, anak malang Yang sebenernya menurut aku gak nyambung aja sama obrolan dan sapaan dari Marlo Tempat ada video cuplikan yang si Marlo tuh bilang kayak Gak terlatih banget ya mulut kamu Dijawab sama Kesha Soalnya di idol tuh cuma dilatih ngendong Ini semakin digoreng karena gak cuma ditemuin di podcastnya Marlo aja Beberapa podcast bersama YouTuber sebelum sebelumnya juga ditemuin Kalau si Kesha ini emang suka ceplas-ceplos dan bad attitude Dan menurut aku, Kesha di podcastnya Marlo ini sama sekali gak nyambung Karena ada yang bilang kalau dua-duanya ini sama-sama gak nyambung Sampai ada beberapa dukaan netizen kenapa kok Kesha jadi seperti itu Pertama, sampai ada dugaan kalau Kesha ini pakai maka boy Seperti lagi ninggi gitu Kan lo dilihat-lihat matanya tuh berkaca-kaca Seperti kayak ngantuk tapi omongannya ngawur, ngalor, ngidul Terus ada yang bilang juga kalau Kesha itu memang bad attitude Ada yang bilang juga kalau jangan-jangan sebenernya Kesha itu udah tersinggung duluan sebelum tag video Entah sama Marlo atau sama tim si Marlo sendiri Jadi sewaktu podcast berlangsung, moodnya Kesha ini memang gak enak banget Karena udah tersinggung duluan Ada yang bilang juga kalau si Kesha ini star syndrome Jadi menurut kalian gimana? Apa sih yang terjadi sebenernya sama Kesha? Adakah kejadian yang melatar belakangi kenapa Kesha kok bisa seceplos-ceplos itu? Kau memang Kesha seperti itu? Menurut kalian gimana? Biasanya sebelum podcast itu ada yang namanya briefing dulu nih Ada pertanyaan yang boleh dijarakan, ditanyakan gak? Ada pertanyaan yang gak boleh ditanyakan gak? Jadi taktokannya tuh nyaman antara kedua orang yang ada di dalam podcast Nah gue gak tau ya, ini harusnya ada briefing sih Cuma sepanjang jalannya podcast selama 10 menit awal Gue melihat isinya tuh keo semua Dari mulai si Kesha-nya ya Mungkin gue gak tau dia tersinggung apa enggak Karena yang tau dia pribadi ya Tapi yang pasti dia ini mencoba menjadi wanita yang asik di podcast itu Tapi gagal alias kurang Marlo pun mencoba untuk profesional aja Sebagai interviewer kayak nanya-nanyain Dengan penuh kesabaran gitu Gue mungkin juga tau kalau di posisinya dia tuh kesel pada saat itu Dimana gak kesel dijawabnya menye-menye Dibercandain, dibercandain Tapi bercandainya tuh gak asik gitu Buat si penanyanya tuh gak asik Jadinya gak enjoy 10 menit udah keos apalagi lu nonton fullnya 50 menit Yang anehnya lagi kenapa podcast kayak gini masih bisa sempet-sempetnya ter-release Seharusnya kalau pihak produksinya udah tau jelas ini podcastnya gak jelas isinya kacau Bisa nimbulin pro kontra di masyarakat Nimbulin konsekuensi besar ya gak usah di-upload Tapi gue gak tau mungkin ada kerja sama kontrak di belakang ya Mungkin ada tangan di atas matra ya Jadi harus di-upload gitu Tapi kan ternyata sekarang feedbacknya seperti ini Kalau ada yang bilang itu stop aja harusnya bang Kalau udah 10 menit awal gak usah dilanjut atau gak jelas gitu kan Permasalahannya kalau misalnya di-stop awkward juga nih Tiba-tiba podcastnya di-stop Terus abis itu kerjasamanya kacau Gak mau kan dari pihak Keisha mengecewakan Volix Begitu juga sebaliknya Gak mau Volix mengecewakan Keisha gitu Jadi harusnya di-review Dan kalau misalnya memang ada part-part yang tidak layak untuk di-upload Kan bisa di-cut-cut Cutsin yang mana kah yang kira-kira jadi permasalahan gitu Gue mencoba mencari full version yang 50 menit ini gak nemu Gue baru nemu yang kayak 10 menitan gitu Tapi itu 10 menit aja udah lu gak kuat dengernya Terlepas si Keisha Lefron kayaknya yang kurang Ataupun Marlo-nya yang mungkin ada kekurangan gitu Yang namanya podcastnya kayak gini gitu Cocok-cocokan dan itu adalah hal yang wajar Kalau misalnya ada ketidakcocokan dalam komunikasi Tapi ini buat si Keisha ya Seharusnya bisa lebih mempelajari public relation yang baik gitu loh Dan buat si Keisha ini kan dia idol ya Harusnya dia bisa pintar menempatkan diri Kalau dia tuh punya banyak followers Dia punya banyak yang suka karya-karyanya dia gitu Sekalipun lu mau be yourself ya Tetep juga jangan sampai Apapun yang lu lakukan konsekuensinya mahal yang harus dibayar gitu Tapi kalau menurut kalian soal polemik ini gimana temen-temen Ini gua dengernya lucu aja si podcast itu 10 menitnya Drop di komen ya Gua yakin banget ya Pasti temen-temen yang lihat podcast Ini semuanya pada kecewa gitu Kayak gak nyangka aja gitu Ada apa ya sama Keisha Sampai kelihatan kayak lepas kontrol gitu Dari bahasanya Dari etitudenya ya Kayak gak menghargai acara tersebut Dan gak menghargai setiap pertanyaan dari si hostnya Why Keisha? Why? Sampai kamu bisa mengeluarkan kata-kata yang sangat menjijikan ya Sehingga kamu jadi terkesan sangat tidak beretitud di acara tersebut Waduh kalau gua jadi hostnya mungkin gua juga kayak agak-agak ini mau ngelucu atau mau bikin kesel ya Tapi kalau gua perhatiin nih dari keduanya emang udah kelihatan gak nyaman banget ya Dari si hostnya dan juga si bintang tamunya Pertanyaannya Kenapa ya kok tetap diterusin syutingnya gak di cut aja gitu Kalau dua-duanya emang lagi pada gak enak perasaan Sub indo by broth3rmax